Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini Yang akan kita bahas mengenai Calon Presiden 2024 Di sana ada Anies Baswedan Ada Ganjar Pranowo Ada Prabowo Subianto Tiga nama ini selalu pada peringkat atas Di berbagai lembaga survei Karena itu publik Berharap teman-teman Tiga calon presiden ini bisa maju di 2024 Karena ketiga-tiganya punya basis masal yang cukup kuat Kalau kita lihat Prabowo dengan Partai Gerindranya Kemudian Ganjar Pranowo dengan PDIB-nya Dan Anies Baswedan Dengan koalisi yang sudah terbentuk sekarang Koalisi Perubahan Yang terdiri dari Partai Nasdem Demokrat dan BKS Artinya Saya melihatnya bahwa Tiga tokoh ini punya peluang yang cukup besar Untuk bisa maju di 2024 Kemudian teman-teman Ada satu hal yang cukup menarik Dari pengamat politik yang mengatakan Jika elektabilitas Anies nanti Terus melejit Terus naik teman-teman Ada kemungkinan PDIB akan Berkoalisi dengan partai yang lain Karena sebelumnya Hastoh Kristianto juga sudah pernah mengatakan bahwa Untuk di 2024 PDIB tidak akan sendiri Akan bergerjasama dengan yang lain Nah siapa yang diajak bergerjasama Tentu sampai hari ini belum diketahui publik Karena sampai hari ini PDIB atau Megawati diam dalam masalah ini Apalagi PDIB belum mengumumkan Siapa calon presiden yang akan diusung Di 2024 Karena di internal PDIB Ada yang menginginkan supaya Puan Maharani Putri dari Megawati Supaya maju di 2024 Ada juga yang matakan bahwa Ganjar Pranowo Lebih tepat untuk Maju di 2024 Mewakili PDIB Nah Dengan Dua tokoh di PDIB ini Sampai hari ini Megawati belum mengumumkan Siapa yang layak Untuk menjadi calon presiden 2024 Nah kemudian teman Yang perlu diwaspadai adalah Anies Baswedan Jika Anies Baswedan Elektabilitas terus melejit Terus naik Maka kemungkinan PDIB akan berkoalisi Atau bergabung dengan partai lain Mungkin juga dengan Prabowo Supianto Dengan partai Gerindra Karena partai Gerindra ini Keliatannya sudah sepakat Mengusung ideologi dan Mengusung nasionalisme Yang Digaungkan oleh pihak PDIB Nah teman-teman Bagaimana Pengamat menilai Apakah benar Yaitu PDIB Dan partai Gerindra Akan berkoalisi Jika Anies Baswedan Suaranya terus melejit Nah teman-teman Kita akan Coba baca Berita dari Kompas.com Pengamat menilai PDIB dan Gerindra Bakal koalisi Jika elektabilitas Anies melejit Direktur eksekutif Indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi Menilai Koalisi diantara PDI Perjuangan Dan partai Gerindra Mungkin dibentuk Bila elektabilitas Anies Terus melejit Melejitnya Elektabilitas Anies Dinilai Dapat mengancam Posisi ganjar Pranowo Dan Prabu Subianto Kader PDIB Dan Gerindra Yang elektabilitasnya Kini berada Di atas Anies Kalau misalnya Dalam beberapa bulan Kedepan Sampai proses Pendaftaran Ada pola Yang menunjukkan Anies Baswedan Kembali naik Dan kemudian Mengancam Peringkat 1-2 Sangat mungkin Akan direspon Oleh koalisi Antara PDIB Dan Gerindra Kata Burhan Dalam program Satu Meja Kompas TV Rabu 21 Maret 2023 Malam Menurut Burhan PDIB Dan Gerindra Pada akhirnya Dapat berkoalisi Karena kedua partai tersebut Mesti menyatukan Kekuatan Untuk mengalahkan Anies Baswedan Sebab Burhan Menilai Kedua partai tersebut Sudah sepakat Untuk melanjutkan Tradisi pembangunan Dan ideologi Nasionalisme Mau tidak mau Menjadikan Anies Sebagai Kemen enemy Kalau misalnya Anies Muncul mengancam Secara elektoral Itu sulit Untuk tidak Kedua partai itu Bersatu Kata Burhan Kendati demikian Burhan menilai Wacana Koalisi PDIB Dan Gerindra Lalu Menduetkan Ganjar Dan Prabowo Untuk menghadapi Anies Masih terlalu dini Alasannya Elektabilitas Ganjar Dan Prabowo Menunjukkan Bahwa keduanya Berpeluang Malaju Kepemilihan Presiden Putaran kedua Bila Pemilihan Presiden Diikuti oleh Tiga kandidat Kemungkinan Kedua partai Itu bersatu Itu menurut saya Masih jauh Kalau melihat Peta hari ini Karena bagaimanapun Prabowo dan Ganjar Masih punya Peluang Untuk menang Kata dia Wacana Duit Prabowo Dan Ganjar Serta Koalisi Antara PDIB Dan Gerindra Pada pemilu 2004 Menjadi Perbincangan Hangat Hangat Belakangan Ini Desa Desus Itu bermula Dari momen Keakrapan Keduanya Bersama Presiden Jokowi Dalam acara Paner Raya Di Kebumin Jawa Tengah Beberapa Waktu Yang lalu Seolah Bersambut Gerindra Tampak Memberikan Sinyal Restu Atas Wacana Itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Kulkar Hasim Joyo Hadikusumo Mengatakan Partainya Berpeluang Mendukung Ganjar Pada Pilpres Mendatang Asalkan Kata dia Dalam Kontestasi Itu Ganjar Berpasangan Dengan Prabowo Sebagai Calon Wakil Presiden Jawa Pres Ya Saya Kira Terbuka Kalau Pak Ganjar Mau Ikut Dengan Pak Prabowo Dengan Catatan Pak Prabowo Calon Presiden Kata Hasim Saat Ditemui Di Gedung Juang 45 Jakarta Minggu 12 Maret 2023 Berbeda Dengan Gerindra PDIP Menyeratkan Penolakan Atas Wacana Duet Prabowo Sebagai Capres Dan Ganjar Sebagai Capres Sekjen BDIP Hasto Kristianto Menyatakan Bahwa Kader BDIP Harus Ditempatkan Di Kursi Calon RI 1 Ya Benar Dari BDIP Perjuangan Harus Capres Sebagai Partai Pemenang Pemilu Dengan Kepercayaan Rakyat Dua Kali Berturut Tentu Kami Akan Mengusung Calon Presiden Kata Hasto Di Sentul Jawa Barat Senen 13 Maret 2023 Kendati Demikian Hasto Menyatakan BDIP Tidak Akan Berjuang Sendirian Pada Pemilu 2024 BDIP Terbuka Untuk Berkoalisi Dengan Partai Lain Dengan Sarat Kandidat Capres Harus Dari Partai Banteng Terkait Dengan Calon Presiden Sebagaimana Amrat Ibu Megawati Pada Hade Ulang PDIP Yang Ke 50 BDIP Akan Menurung Kader Internal Untuk Analisa Dari Burhanutin Muhtadi Yang Menilai Jika Elektabilitas Anis Terus Melejit Maka Kemungkinan Partai Gerindra Dan BDIP Akan Bersatu Alasannya Adalah Karena Ingin Meneruskan Ideologi Dan Nasionalisme Itu Yang Diusung Oleh BDIP Dan Saya Pikir Kalau Terjadi Koalisi Antara Gerindra Dan BDIP Itu Sah-sah Saja Ada Masalah Karena Setiap Partai Politik Bebas Menentukan Memilih Siapa Atau Mendukung Siapa Tetapi Yang Pasti Gerakan Anis Baswedan Koalisi Anis Baswedan Makin Hari Makin Solid Bahkan Beberapa Partai Politik Sudah Mulai Bergabung Dengan Koalisi Perubahan Ini Jadi Kalau Nanti Misalkan BDIP Bergabung Dengan Gerindra Ini Akan Menarik Karena Bagaimanapun Pak Prabowo Sudah Beberapa Kali Maju Dalam Gelaran Pilpres Tapi Selalu Apakah Yang Keempat Kalinya Akan Diulangi Lagi Dengan Kekalan Prabowo Subianto Semua Sangat Mungkin Terjadi Karena Hari Ini Ketiga Tokoh Ini Punya Peluang Yang Sama Untuk Maju Di 2024 Baik Prabowo Subianto Yang Saat Ini Menhan Menteri Pertahanan Kemudian Ganjar Pranowo Yang Hari Ini Masih Menjadi Gubernur Jatengah Dan Anis Baswedan Mantan Gubernur DKI Jakarta Semua Punya Kekuatan Semua Punya Peluang Untuk Maju Di 2024 Nah Itu Sahabat Enjoy Channel Terkait Kampar Terkini Bahwa BDIP Dan Gerindra Bisa Mungkin Berkoalisi Dalam Gelaran Pilpres 2024 Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh